Intro Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pembangunan Daerah, Penelitian Luan Pengembangan Banjarmasin menggunakan Absolute Poverty Measure atau Ukuran Kemiskinan Mutlak. Kasus kemiskinan ekstrim di Banjarmasin mencapai 8.333 kepala keluarga atau 39.000 jiwa sepanjang tahun 2022. Dari data tersebut, warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim didominasi oleh warga dengan berpenghasilan di bawah 12.000 rupiah seharinya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pembangunan Daerah, Penelitian Luan Pengembangan, Bapeda Litbang Banjarmasin menggunakan Absolute Property Measure atau Ukuran Kemiskinan Mutlak. Kasus kemiskinan ekstrim di Banjarmasin mencapai 8.333 kepala keluarga atau 39.000 jiwa sepanjang tahun 2022. Namun setelah dilakukan pencocokan melalui sistem data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, ternyata hanya didapati sekitar 5.000 lebih kepala keluarga yang terperifikasi. Dari data tersebut, warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim didominasi oleh warga dengan berpenghasilan di bawah 12.000 rupiah seharinya. Demikian dipendahkan Kepainan Sosial Banjarmasin Doli Sahabana Wai Takuni Prima TV Jelang Tengah Hari Selasa, 21 Maret 2023. Dari pendataan yang berbeda, yang telah dilakukan oleh dua intansi terkait ini, menurut Doli Sahabana, ada kesalahan pada nomor induk kependudukan dari data kemiskinan ekstrim tersebut, terutama pada 3.000 kepala keluarga yang dinyatakan kada sinkron. Karena pendataan kada hanya pada kartu keluarga, namun nomor induk kependudukan termasuk pula sebagai indikator penilaian. Sehingga, jika ada kesalahan di bagian nomor induk kependudukan, maka akan sulit untuk dilakukan verifikasi. Dari 5.000 data kemiskinan ekstrim ini nantinya, Ujardoli Sahabana akan dibuatkan surat keputusan sebagai sasaran penanggulangan kemiskinan ekstrim di Banjarmasin. Dari 5.000 mesin, NIC itu yang menjadi indikator penilaian, sekarang kan NIC pun jadi interiori segala macam. Nah, itu jadi sekitar 5.000 warga yang memang terkaitan ekstrim. Dari 8.000 tadi, Pak Lam? 8.000, 5.000 ya sudah peak datanya. Tinggal kita mengeskakan itu untuk sebagai sasaran untuk penanganan penanggulangan kemiskinan ekstrim. di tahun 2024 mendatang.